Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih nama saya Hande Pradana Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuatkan contoh dengan bagaimana membuat game di Gidevlog Kalau sebelumnya itu hanya sebuah contoh-contoh kecil, kalau sekarang saya akan mencontohkan bagaimana membuat game sederhananya Oke, pada sampel disini saya akan mencoba mengambil dengan tema adalah Kukuyaan Kukuyaan merupakan game yang mengajak penggunanya untuk membersihkan sampah-sampah di sungai, diambil dari kegiatan nyata di komunitas sungai Cikapendung Game Kukuyaan ini dibuat dengan menggunakan Gidevlog, sedangkan asetnya dibuat dengan menggunakan Inkspace Oke, kita langsung saja bagaimana cara membuat gamenya Disini saya akan mencoba membagi bagian-bagian yang tidak akan langsung sekaligus, jadi akan menjadi beberapa bagian Oke, kita langsung saja disini setelah terbuka Gidevlognya, maka kita akan coba buat sebuah project baru Kemudian bisa menggunakan empty Oke, kita buat nama projectnya adalah Oke, jika sudah create new Oke, sebelumnya saya sudah menyiapkan aset-asetnya dimana seluruh asetnya nanti semua peserta dapat mencobanya Nanti akan saya berikan juga Disini yang pertama Kita perlu membuat background atau latar belakang seperti ini Jadi, kita menyiapkan semuanya dari mulai background, aset, karakter dan sebagainya Oke, yang pertama disini kita coba saja buat desainnya Dimana kita harus memasukkan aset-asetnya Oke Nah, disini ada object, kita tambahkan ke kanan, add an object Nah, yang dibutuhkan dalam pembuatan aset disini adalah sprite Karena sprite disini fungsinya untuk memasukkan aset-aset yang kita butuhkan Oke, disini kita tambahkan semua Disini ada new object Kemudian, karena asetnya sudah ada semua Saya pun coba langsung menambahkan seribus, add an image Nah, disini saya simpan asetnya di Ini sudah tersedia Jadi, bisa langsung saya masukkan semuanya secara keseluruhan Nah, ini sudah ada aset-asetnya Nah, yang pertama saya coba masukkan Misalnya disini daratan 1 Daratan 1, daratan 1 dalam posisinya Simpan Kemudian, kita rename namanya menjadi bg1 Setelah itu Kita perlu menambahkan kembali Objek yang kedua A dan seterusnya Kita copy saja Copy paste, ctrl c, ctrl v Disini ctrl c Terus Nah, saya kira-kira ada 5 Buat objek Yang pertama Bg1 Kita rename lagi Untuk yang kedua Bg2 Yang ketiga Adalah Player Yang keempat Adalah Sampah Dan yang kelima Dan yang kelima adalah Misalnya Score Oke Bg1 Kemudian bg2 Kita edit Nama Backgroundnya Kita ganti Posisinya menjadi Daratan 2 Setelah Terus Player Kita ganti Menjadi Nah Player Kuya Disini Kita drag Kemudian Hapus yang sebelumnya Kemudian ada Sampah Disini Kita coba pilih Sampah Yang Apple Ukurannya Very small Disini Kita coba Ganti Sudah Nah Ini Mono Kita ganti Rename lagi Menjadi Air Kita edit Menjadi Telat Kembali Nah Menjadi Air Disini Oke Jika sudah semua Disini Hal yang kedua Setelah membuat objek Disini Kita masukkan objek 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 Ini Kedalam Layar editor Kita drag Saja Yang pertama Oh Maaf Sebelumnya Ini Supaya terlebih terlihat jelas Bagaimana Memposisikan Background Disini Supaya teratur Kita gunakan Saja Disini Posisi Dengan Menggunakan Klik skinnya Ada yang namanya Grid Grid Disini adalah untuk Memberikan suatu Garis-garis Di skin Jadi untuk menentukan Bahwa lurus Atau tidak Nah Kita coba saja Disini Drag Backgroundnya Disini kita drag Nah Untuk posisinya ini kan Masih terlalu besar Kita bisa melakukan Set manual Di dalam Skin ini Caranya adalah Double click Objeknya Background satu ini Atau Klik kanan Properties Nah Kita coba saja Disini Posisi Custom size Menjadi Misalnya Adalah 100 Width Dan Height Sehingga Ini adalah 100 Nah Disini akan terlihat Bahwa Kita membutuhkan 3 kotak Nah Karena itu Posisi Grid Kita perbesar saja Kita edit terlebih dahulu Width of cell Kita ganti menjadi 100 Height 100 Nah Sehingga Gambar yang kita buat Tadi Di ground yang tadi Sudah mendapat Sesuai dengan Satu kotak Satu kotak Tapi disini Posisinya Yang kita inginkan Adalah Seperti ini Disini Posisinya Terbalik Jadi Tanaman disini Ada di sebelah kiri Oleh karena itu Kita harus Merotasinya Nah Bagaimana Merotasi dari Di ground ini Ya kita masih Bermain di Menu properties Kemudian Kita Rubah menjadi Sudut Angel nya Karena disini Adalah Sudut Angel nya Kita Rubah menjadi Yang tadinya Menjadi 90 Coba Nah Kita Rubah Searah Sudah 90 derajat Jadi Posisi airnya Sudah berada Di Sebelah kanan Dan pohonnya Di sebelah kiri Nah Kita tidak perlu Masukkan Satu per satu Drag Disini Kita bisa Meng-copy Aset yang Ada Disini Dengan menekan Control Klik kiri Kemudian drag Nah Jadi kita Sudah teratur Posisinya Kemudian drag Kembali Yang kedua Tiga dan Sampai dengan Sepenuh Seterusnya Oke Itu Satu Setelah ini Selesai Untuk yang sebelah kiri Kemudian kita Membutuhkan background Yang sebelah kanan Hal yang lain itu Kita coba Masukkan background Kedua Nah Disini Sama Posisinya Masih terlalu besar Jadi kita harus Merubah kembali Custom size Kembali Misalnya adalah 100 Kemudian Heightnya adalah 100 Sudah Posisinya Kembali Kita letakkan Di Sebelah kanan Nah Kalau tadi Sebelumnya adalah Posisinya Masih Kita harus Melotasi Dimana Posisi airnya itu Berada di Sebelah kiri Kita kembali Menu properties Klik kanan properties Kemudian Angel nya Kita ubah Dimana Kita putar Menjadi sudut 90 derajat Disini Nah Disini Seterusnya Kita perlu Copy juga Menduplikat Sama Seperti tadi Dengan menekan Control Objeknya Objeknya Terus kemudian Tekan Control Dan klik kiri Sampai Penuh Nah Untuk yang ketiga Disini setelah Background kanan kiri Selesai Maka kita coba Masukkan air Airnya Disini Kita drag Disini Kita sesuaikan Nah Kalau air disini Kita set Secara manual saja Sesuaikan dengan Ukuran yang ada Sesuai dengan Dimensi Disini Kita Buat Sesuaikan Sampai dengan Nah Karena disini Bagaimana caranya Ini kan Air disini Menutupi Background yang ada Yang sudah ada tadi Background 1 dan 2 Nah Kita perlu melakukan Konfigurasinya Setting disini Kita coba buat Klik Airnya Menu properties Kita ubah Disini Posisi sudut Z ordernya Kita ubah menjadi 0 Sehingga Tidak menutupi Background kanan kirinya Jadi Semua menjadi Satu Oke Setelah disini Setelah backgroundnya Terbuat Kita coba Masukkan Playernya Disini Kita drag Kembali player Nah Disini posisinya Ukuran Size nya Masih terlalu besar Kita ubah kembali Properties Kemudian Custom size nya Kita buat menjadi Width nya 80 Dan 80 Dan 80 Sehingga Disini Kita bisa Merubahnya Ukurannya Menjadi Lebih kecil Nah Disini Tinggal kita menentukan Saja Posisinya Mau dimana Supaya lebih enak Kita matikan kembali Grade nya Jadi kita bisa menempatkan Dimana Saja Nah Setelah itu Posisi dari player ini Tidak menghadap Ke Tangan Tapi lebih baik Karena ini akan Kita membuat Objek nya Akan membuat Sampah 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 nya Akan turun dari atas Jadi kita perlu Memutar kembali Pandangannya Pandangannya Di player disini Kita coba Properties Kita ubah menjadi Sudu Angel nya menjadi 90 derajat Ops maaf Min 90 derajat Disini Kita sudah membuat Satu Posisi Desain Disini Desain Untuk Permainan Jadi Ada Background 1 Background 2 Air Dan Player Oke Itu adalah Sesi part pertama Jadi bagaimana Kita mendesain Game Disini Jadi Mulai dari Pemerataan Asset Dari Satu Sampai Dengan Disini Yang kanannya Itu sama Background Di tengah Air Dan Layer Oke kita akan lanjut Di sesi Kedua Setelah Ini Untuk sesi pertama Saya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari 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 Dari